Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Direkturat Risersenarkoba Polda Kalimantan Tengah dan Polres Jajaran berhasil mengamankan 59 tersangka pengedar narkoba di 6 wilayah kabupaten kota. Dari tangan para pelaku petugas menyita lebih dari 7 kg sabu yang diseludupkan dari Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. 14 dari 59 tersangka pengedar narkoba ini digiring petugas untuk dihadirkan dalam pris rilis di Mapolda Kalimantan Tengah pada Jumat 22 April pagi. Para tersangka ditangkap di 6 wilayah kabupaten kota di Kalimantan Tengah karena terbukti menyedarkan sabu di wilayah kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan, Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, Lamandau, dan Kabupaten Barito Utara. Dari hasil pengungkapan kasus selama bulan Maret hingga April 2022 ini, petugas juga menyita 7,1 kg sabu dan berhasil menyelamatkan 213 143 jiwa masyarakat di Kalimantan Tengah dari penyalahgunaan narkoba. Direktur Riserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah, Kompas Polisi Nono Wardoyo menegaskan, barang bukti tersebut diselundupkan dari jalur Pontianak Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Selatan. Jumlah sekitar 7.104,79 gram atau sekitar 7 kilo yang berhasil diungkap oleh Bipetop dan Nampores. Jadi jalur utamanya adalah jalur Pontianak, Banjermasin, Pontian dan Banjermasin. Artinya dari Pontianak itu dia bisa ke Pangkalan Bun, dia bisa ke Lamandau, dia bisa ke Kota Waringin Timur, bahkan sampai ke Palangkaraya. Begitupun yang Banjermasin juga sama. Dari Banjermasin sampai ke Barito Utara, sampai ke Palangkaraya, sampai juga ke daerah Gunung Mas. Setelah dilakukan uji sampel menggunakan alat tester dan dinyatakan positif mengandung jad metamfetamin, barang bukti sabu dimusnahkan petugas bersama pihak terkait. Sementara para tersangka ditahan dan dijerat dengan undang-undang narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, Ainyus melaporkan.